ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman dimanapun anda berada ini barang saya di dalam bengkel yang baru masih berantakan semuanya kita mau susun tapi ini pemilik motor yang punya bit sp ini yang kemarin kita periksa ternyata enggak mau hidup sama sekali mati total tapi di lampu indikator di bagian atas itu sudah hidup semuanya bagian screen sudah diganti ya ini di konta on yang teman-teman masih bisa hidup ini ini tadi saya ganti screen ada dua screennya itu ada sudah di jumper terus di bagian relay ini ini saya pasang yang baru karena tadinya ini enggak ada sudah dicabut baru dicamper pakai ini ya di sini saya curiga karena ini jumperannya ini terlalu besar ini ini pun saya ganti saya pasang yang baru semuanya untuk pengetesan ini bekasnya ada di bagian pulpan itu enggak dengung ya teman-teman boleh kita diperhatikan ya terus teman-teman bagi teman-teman yang belum dukung channel ini yang baru menemukan silahkan di dukung dengan cara di subscribe dengan live eh mudah-mudahan videonya ini ada yang bermanfaat ya ini lama sekali kita baru bikin video karena kita lagi sibuk kemarin nah ini kita lanjut lagi di bagian sini tadi pulpan dah dengung terus di bagian lampu yang saya kontak on itu hidup di starter nggak bisa ini pun di starter nggak bisa ya teman-teman tapi saya mau cari dulu di bagian kabel karena disini ini pulpan sudah saya cabut kayak gini saya dekatkan disini baru di kontak on nggak ada suaranya sama sekali ya teman-teman berarti ya letak permasalahnya teman-teman kenapa ini pulpan tidak dengung tidak bunyi kalau di bagian sekring sudah bagus semuanya sudah normal bagian ke lampu-lampu atas sudah terhubung berarti ini permasalahannya di bagian kabel ya teman-teman saya cari dulu dan saya mau sekit dulu videonya saya mau bedek kabelnya disini karena disini saya tes disini nggak bunyi disini saya sudah campur tadi pakai kabel disini saya sudah campur tadi pakai kabel satukan ini ya perhatikan di bagian kabel sebelah kiri sebelah kiri saya campur baru di kontak on baru di kontak on itu nggak hidup ya teman-teman coba diulang saya tahu teman-teman itu punya kendaraan seperti ini penyakitnya nah ya teman-teman kalau sudah misalnya ini saya kontak on dia hidup sebentar itu sama dengan bunyi pulpan bunyinya itu sebentar sudah itu langsung mati nah itu kalau dia kabel ini ada setrum dia pasti hidup berarti kalau disini hidup di pulpan itu yang ada yang bermasalah di rupa ecu nya itu ya kita lanjut ya teman-teman kita kontak on nah nggak hidup ya jadi sedangkan di bagian di bagian sini soket-soket skring ini ini bagus semuanya sudah baru sudah saya bersihkan semua masih nggak bisa berarti kita langkah terakhir kita bedek kabelnya ya teman-teman kita cari tahu penyebabnya ada di mana putusnya karena ini saya curiga di bagian ini campuran ini saya mau cari kabel-kabelnya nah banyak sekali saya bongkar-bongkar kita tes-tes akinya sudah bagus saya cas ulan bahkan aki baru saya tes masih nggak bisa bunyi nah jadi di kabel ini kita cari terus urutannya sampai ke sini ya nanti ya teman-teman sampai ke sini sampai ke sini di eciu atas mana ada arusnya ya teman-teman ditunggu video selanjutnya ya karena ini terlalu panjang nanti disambung lagi video selanjutnya ditunggu aja ya teman-teman ulang-teman jadi tarea